Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel youtube tutorial belajar bisa resin art Kali ini kita akan membuat neon box dengan material kayu dan resin Boxnya kita pakai kayu jati yang kita CNC lor Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Proses pembuatannya untuk box yang dari kayu jati ini kita CNC dulu Sesuai dengan huruf dan tulisan yang kita inginkan Untuk warna dan seterusnya kita sesuaikan pula dengan pesanan customer Selanjutnya setelah selesai di CNC ini kita molding lor Untuk moldingnya ini cukup saya memakai kardus Dan untuk lemnya ini saya memakai epoxy Karena nanti kita casting tidak terlalu tebal jadi tidak ada masalah lor Seperti ini saja sudah cukup kuat Kemudian kita timpa bagian atasnya agar kardusnya reka buat dengan medianya Kita tunggu kering kurang lebih 1x24 jam Baru kita siap casting Untuk castingnya saya memakai epoxy coating karena tidak terlalu tebal Epoxy nya saya memakai epoxy clear coating produk dari Durofolipine Dan untuk pigmentnya saya memakai alcohol ink agar tetap transparan warna Saya pakai dua warna sesuai request untuk warnanya ini merah dan warna biru Kita aduk tidak terlalu banyak kurang lebih ketebalan castingnya 1 cm Dan ini langsung kita tuang saja untuk 1 cm dengan tulisan atau huruf yang seperti ini lor Sekali tuang juga tidak ada masalah Perbandingan atau mixing rasionya untuk epoxy clear coating produk dari Durofolipine 2 banding 1 2 untuk base nya dan 1 untuk ardenner nya Kita tunggu kering 1x24 jam kemudian kita amplas Karena ada background warnanya di bagian tulisan Ini hurufnya saya tutup dulu lor agar nanti tidak kena spray atau tidak kena cat Saya tutup saja memakai isolasi kertas kemudian saya cutting Sampai jumpa di video selanjutnya Kita tutup bagian kayu yang lainnya dan kita sisakan bagian kayu yang hanya akan kita cat Karena tidak banyak ini saya cat pakai pilok saja lor Berikutnya saya amplas untuk amplasnya ini saya memakai grid atau nomor 800 Agar halus saja dan untuk catnya biar tidak habis lor atau terkikis alias kandas Selanjutnya saya coating kembali memakai epoxy clear coating agar lapisan filmnya lebih tebal Kita torch untuk menghilangkan kembali memakai epoxy clear coating agar lapisan filmnya lebih tebal Dan sisa bubble yang masih ada Untuk hasilnya seperti ini kita tunggu kering kembali 1x24 jam kita amplas Baru kita spray lor Untuk finishing spraynya saya memakai piu acrylic yang varian gloss Ini produk dari durofolipin juga Kering sentuh kurang lebih 10-15 menit dan untuk kering sempurnanya 1x24 jam Jadi bisa langsung diajar saja untuk spraynya lor Enggak terlalu lama menunggu antara seperian yang pertama dengan yang kedua Karena kering sentuhnya cukup cepat sehingga lebih aman saat kita spray di tempat yang kurang steril Kotoran tidak keburu nempel lor Setelah kering 1x24 jam kurang lebih hasilnya seperti ini Dan ini sudah tanpa amplas poles kembali Apabila hasil seperian kita kurang bagus lor Untuk memaksimalkannya tentunya kita harus amplas poles Tapi bila sudah bagus seperti ini saya sudah tidak amplas poles kembali Selanjutnya kita pasang instalansi listriknya Dan saya memakai yang jenis neon Ini yang jenisnya T5 Langsung colok listrik 220V tanpa adapter Ini arus AC lor Warna neonnya pakai warna merah dan biru sesuai dengan tulisan yang di neon boxnya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita tambah jam digital Dan untuk jam digitalnya ini juga bisa arus AC dan arus DC lor Untuk arus ACnya ini tentunya pakai adaptor Pakai adaptornya HP saja Jadi bisa DC baterai juga bisa langsung colok listrik Kita tes dan hasilnya seperti ini Kesan garis putih yang dibawa tulisan itu lor Itu akan hilang saat nanti sudah kita tempel di tembok Jadi bahasanya apa ya itu? Sulaknya atau apa ya bahasanya? Sulaklah kemujeng lor Apa ya? Gebiarnya lor Dari neon ya Neon TL nya Dan setelah kita taruh di tembok Hilang lor Seperti ini lor Semoga bermanfaat lor Sampai bertemu di konten youtube tutorial selanjutnya Dan salam belajar bisa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax